1 juta Mugetsu kita lihat Sakit gak nih Mugetsu nih Ngahit-ngahit tanker-tanker nih Wih gila setengah Bahh koma murahnya Di ulti sama Nel tidak apa-apa ya Wih halibel Oke teman-teman kembali lagi bersama gue Yuga Dan kali ini kita akan mereview si koma murahnya teman-teman ya Yang di akun kemarin gue review Yaitu akunnya si Bro Algi ya Jadi koma murah ini tuh sedikit marik untuk kita review Karena udah max build ya Ini kalian lihat sendiri ya Tuh ini gearnya udah pada mentok semua nih Kalian lihat ya udah full star lah bisa dikatakan Tuh kayak gini ya full star promotenya juga sama Udah perfect banget lah istilahnya kayak gitu ya Udah perfect sangat gitu ya Jadi kita hari ini mau full review koma murahnya Sekalian kita akan mereview lebih detail lagi Mengenai meta tank gitu ya di light game Biar kalian ada gambaran untuk kedepannya ya Kira-kira meta tank tuh kayak apa ya Buat kalian yang belum tau gitu ya Nah jadi kalau di akun ini tankernya si ini ya Ulku Yora ya Ulku Yora sama si Baragan tankernya ya XP-nya 1.500.000 Baragan ini paling tinggi ya Ini 1.200.000 koma murahnya Ulku Yoranya Ini 1.290.000 ya Oke paling rendah tank XP tankernya si koma murah ya Kalau yang di line up sih Nih line upnya tuh soalnya Dia pake 3 tanker yang gue sebutin tadi Nih ya Jadi depan full tanker Belakangnya full DPS gitu ya Jadi sekarang kita coba review dulu ya Koma murahnya ini tuh di extreme challenge ya Kira-kira setebel apa dia gitu kan Nah gue mau liat juga sekalian di floor 500 ini Lawannya siapa aja sih Jadi ini Siapa ini ya Gue gak tau ya Kita langsung aja lawan ya Koma murahnya kita masukin aja ya Kita masukin Ini sebenernya pake core siapa ini ya Kalau pake core kurang siapa dah ini dah Ntar-tar-tar gue rombak-rombak dulu aja ya Kita kurang Azure ya Azure pake TENSA aja Eh tapi ini Line up defaultnya ya Line up defaultnya ya Hmm Yaudah lah Kita otak-atik sebentar aja ya Oh kita pake core baragan ya Core baragan ini ngapain ya Decrease damage Create resist Block rate wuzet Hmm Yaudah lah Kurang lebih line upnya seperti ini temen-temen Kita pake core baragan ya Taruh tengah aja ininya Baragannya Nah koma murahnya kita taruh di Depan bawah Oke Gue mau liat ya Ini Car-car GM nya ini pada Multi ke tanker-tanker Yang udah pada max build ya Oke jadi kita langsung aja coba Multi pake keprok-keprok dulu ya Keprok-keprok temen-temen Ceprok-keprok-keprok Tusss Sadis Oke terus disini Kita ulti baragannya ya Wah ini tebel banget Mersahkan ya Baragannya Bu Mantap ya Ini 3 kali ultinya sih Oh 2 kali ya Cuman kadang bisa 3 kali sih Kalo gue liat di Akunnya Mases ya Gue pernah liat sih Kayaknya 3 kali dia ultinya ya Nah disini DPS AOE udah gak terlalu Kerasa banget sih Ntar kita akan melihat ya Waktu si Siapa namanya Komamuranya diserang sih Setebel apa sih ya Soalnya kalo dipromot itu ya Talent-talentnya itu isinya Blok semua ya Gila tuh Blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok-blok Parah 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 Bah Bah Wih Komamuranya Udah sekarat nih Di ulti sama Aizen ya Gila sakit banget Aizen Si kupu-kupu ya Wow udah gak ngotak Floor 500an Udah gak ngotak sih Gila Tanker setebel Ini ya Tembusnya kayak gampang banget ya Tapi ini BTW line upnya Gue rombak-rombak tadi ya Gue rombak-rombak dikit lah ya Oke baraganya udah mati ya Aduh harusnya si ini dulu ya Si Ukyora dulu ya Nyuri di pen Baru si Yoruichi Gak apa-apalah ya Sebagai gambaran aja Oke Nice Wah Dulu juga 900 Bah Ultinya juga berapa kali nih Oh 2 kali ya Mungkin kalau ngebunuh musuh Ulti lagi kali ini ya Ini baraganya juga tebel banget sih Ini baraganya sih Kok mau murahnya Kok mau murahnya Geli aja sih Aduh kok mau murahnya Bisa sampe max build kayak gini nih Ceritanya gimana ya Mau dikurbanin kayaknya Mau dijadikan kurban Pas udul atal kali ya Oke Rod Dulu Dulu Sakit banget Iyih Ayzennya Ngerong tapi sakit banget ya Ayzen kupu-kupunya ya Baraganya doang nih Yang survive nih Dari tadi gue rasa-rasa Tanker tuh matinya Cuma sama Ayzen kupu-kupu ya Atau Ayzen butterfly ya Berarti bisa disimpulkan nih Cer Kayaknya emang DPS ini ya Front row yang sakit dia ya Gila Bentar teman-teman Gue Ini tuh bintang 6 ya Oh bintang 6 ya Bentar gue mau liat nel kepro-kepro nya ya Ini bintang 4 Oh dia kenapa pake ini ya Mungkin buat PVE kali ya Kalau buat extreme pake ini kali ya Pake crimson Lebih sakit lagi doubtnya sih sebenernya sih Ada gak ya crimsonnya Crimsonnya dipakein siapa ya Crimson Ya crimsonnya Belum diisat lagi ini ya Dipakein ke Kenpachi dia ya Kita coba dulu ya Taruhin crimson aja nih Karena kita akan tes di PVP ya Eh Mana sih crimsonnya Oh ada yang nganggur nih Ntar penyekin pachi itu kayaknya udah dibuild deh Warzone nya Eh mana sih tadi sih Kok ilang Kok ilang Kok ilang Kok ilang Ya Allah Kok ilang sih Nah ini dia nih temen temen ya Udah dibuild ya Baru ketemu juga Gitu ya Nah nanti kita benerin lagi Oke Jadi sekarang kita langsung aja review ya temen temen ya Di arena saja ya Di arena saja dan Bisa dibeli gak sih tiketnya sih Waduh 80 ya Oke ini gua BTW pinjem Ya gak pinjem sih ya Ijin pake Souljet nya 180 aja Buat beli tiket arena ya Oke Terima kasih untuk bro Algi ya Dan Zorlando ini top satunya ya Kita coba sama top Berapa sih Top 2 nya sih kami ya Ini kok agak ngelag ngelag kenapa sih Oke kita sudah ada di match nya temen temen Jadi langsung aja Eh Nge lag kali ya Agak 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 patah-patah gak nih Oh gak ya Sekarang gak ya Sekarang gak ya Tadi iya sih Kenapa ya nge lag-lag ya 2 ban kali ya Oke ini kita kalah speed gak apa-apa ya Gua sengaja nge-defense temen temen Gua sengaja nge-defense ini ya Trot 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 Fokus ke tanker-tankering aja Kok memurah gua taruh teng aja ya Biar sering di hit kali ya Oke Yachiro Ngilangin shield Wah mantep sini Yachiro Dan Pak Puto ya Di light game pantesan Kepake gitu kan Bisa buat ngilangin shield Ini ya Ultinya Ukyora ya Oke Keprok-keprok-keprok-keprok Wah ini kalo berdak sakit sih Udah gua pakein crimson 4.400.000 Gitu Wah Gila 7 juta damage nya ya Kita mau nge-review para-para Tanker malah menang ini Tunggu-tung-tung Kita harus Coba lawan sama ini nih Si kami ya Oke kita colek aja disini Speednya 17.720 Masih menang gua ya Tapi gapapa ini Lanapnya kurang lebih seperti ini Langsung aja teman-teman Apa kita bisa menangkan Pertandingan Melawan top 2 arena Nah ya kita langsung aja Test ya teman-teman ya Tet Rotet Rotet Oke Hilangin dulu shieldnya Marabet Tanker yang wajib kita ambil Yang wajib kita ambil disini Hmm Masih ada yang pake Ijiko Bayung ya Serot Buset healnya Lumayan juga ya Healnya Unohana ya 1 juta Mugetsu Kita liat Sakit gak nih Mugetsu nih Ngehit-ngehit Tanker-tanker nih Wih gila setengah Wah Komamuranya Diurti sama Nel Tidak apa-apa ya Wih halibel Wih sakit banget ya Mugetsu ya Tapi Mugetsu emang ini ya Buffnya Apa namanya Di awal-awal banyak deh Yang ningkatin attack-attack gitu ya Banyak ya Buff Tambahan damage-nya ya Jadi wajar Sakit banget sih Itu tadi sih Nah ini ultinya nih Komamurah TUS 400 ribu Para-para-para slot Wah Untuk kedepannya fix Gue harus ambil baragan Baragan Lukiora harus zanpakuto juga sih Shieldnya ini bener-bener ngeselin loh Oke udah mati Unohananya Ini mungkin Unohananya Dijadikan Feeder ya Buat ngebuff si Siapa namanya Nel sama si Ichigo Mugetsu nya nih Ini abis ini Ichigo Mugetsu musuh Kalau ulti Bakal sakit banget sih Soalnya udah ada Ini ya Dibantu pasifnya Unohana ya Buset 6.300.000 kan Udah gue bilang kan Sakit tuh Unohananya udah mati Jadi sakit Gila Tebel banget ya Serangannya dari tadi Punya musuh yang paling kerasa sih Ichigo Mugetsu sih Oke Masih Stay 3 tanker kita ya Gila Minta tanker Minta tanker Minta tanker Minta tanker Serot 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 Oh Rukia Christmas nih Lah ngapain tuh Itu di Komamaru nya Ada kayak apa namanya Ada kayak Kado-kado nya itu Apa ya Kayak mark Mark gitu gak Wah gue belum mecah Skill-skill nya juga sih Bah mati cuy Komamura kita Tapi gila ya Mugetsu nya Sakit banget ya Mugetsu ya Temen-temen Wah ini juga Car yang wajib diambil sih Walaupun cuma Kolom serangannya Tapi jujur Sakitnya Bukan main sih Ini walaupun Meta tanker Tapi ini ya Kalau lawan Yang sejajar ya Itu paling 4 ronde 5 ronde Itu udah kerasa Ini ya Kayak light game Banget ya 4 ronde nih Baru 4 ronde Gila dari tadi Baragannya yang paling Sering survive sih Fix Baragan wajib kita ambil Baragan wajib kita ambil Wajib kita ambil Wah kita kalah lah Untuk 2 Berarti wajar lah Kita masuk ke top 3 Karena gak bisa ngelain Top 1 dan top 2 nya Gitu ya Ya udah temen-temen Mungkin kurang lebih Seperti itu aja ya Untuk review Menai koma maru Dan Apa ya Sedikit review Menai metal tanker Yang udah Masuk Kelate game Gitu ya Oke Mungkin kalau misalnya Kalian nemuin Penjelasan gue yang salah Kalian bisa bantu aja Korek di bawah Dan oke Thank you Sampai berikutnya Video selanjutnya And Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax